Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe silahkan Di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Berbagi informasi Dikutip dari media online demokrasi.id Dengan judul Anies dipuji habis-habisan Bos Formula E Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dikuji habis-habisan oleh Bos Formula E Alberto Lomo Usai gelaran Jakarta E-Prix 2022 Ajang Formula E Jakarta Yang digelar di Jakarta Internasional Atau E-Prix Circuit JIEC Ancol Jakarta Utara Sabtu 4 Juni 2022 Berjalan sukses Kosuksesan Formula E Jakarta ini Menjadi pembuktian bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Untuk menjawab kritik yang tertuju kepadanya Bahkan Anies mendapat ujian habis-habisan Dari Chief Compensive Officer Dan CEO Funder Formula E Alberto Longo Longo mengaku sampai kehabisan kata-kata Untuk memuji Anies Yang berhasil menyelengkerakan Formula E secara fantastis Kepemimpinan Kepemimpinan Kebaikan Keramahan Kesetiaan Dan kejujuran Hanyalah beberapa dari sekian banyak kata sifat Yang dapat Mendefinisikan sahabat baik saya Anies Baswedan Gubernur Jakarta Setelah 3 tahun Bekerja bersama Kami berhasil Tulis longgo dikutip Dari Instagram miliknya Minggu 5 Juni 2022 Gelangun Formula E Yang luar biasa Lebih dari 60.000 orang di sirkuit Plus jutaan orang Lebih menonton dari rumah Di lebih dari 150 negara di dunia Bersenan-senan Dengan balapan yang fantastis Tulis longgo sambil Mengunggah foto bersama Anies Menurut longgo Kesuksesan ajang Formula E Jakarta Tak lepas Karena kinerja panit Diadang kepemimpinan Anies Baswedan Yang luar biasa Semua ini Dimungkinkan Karena tim yang luar biasa Kepemimpinan Anies Baswedan Yang luar biasa Dan salah satu penonton Terbaik dunia Tulis longgo Orang Indonesia Anda adalah penggemar Sejati Formula E Terima kasih banyak Atas semangat Anda Dan membuat kami Merasa seperti Di rumah sendiri Saya akan menunggu untuk kembali tahun depan Di bulan Juni Terima kasih Pak Gubernur Terima kasih Jakarta Dan terima kasih Indonesia Tulis longgo menambahkan Ajang balap mobil Formula E Jakarta 2022 Dimenangi Mixed Events Dari tim Jaguar TCS Racing Disusul Jane Eric Vergen Dari DS Tessit Dan Eduardo Mortara Rocket Venturi Racing Dari Demokrasi Garing CNN Eh Luar biasa Kawannya Ya Yang belum Subscribe Subscribe dulu lah Channel Channel ini Kawan Jadi Kepemimpinan Pak Anies Baswedan Sudah Bandunia Luar biasa Pertanyaan saya Kira-kira Ada yang kejang-kejang Semoga Tak ada yang kejang-kejang Ini kawan Mendengar Berita ini Nah Silakan Saudaraku Yang sempat Lewat Video ini Di berandanya Setelah ditonton Piralkan Bahwa Negara Indonesia Sukses Ya Sukses Menyelenggarakan Kegiatan Formula E Tepatnya di Jakarta Dan yang mana Gubernur DKI Jakarta Dipuji-puji Sangat luar biasa Oleh Bos Formula E Ini baru mantap Kayak Jadi Saudaraku yang Masih ragu terhadap Kepemimpinannya Pak Anies Baswedan Yang selama ini Mungkin ikut-ikut Mengkritik Padahal Tidak tahu Apa yang terjadi Sebenarnya Bisa jadi Banyak saudara kita Menerima Berita-berita Miring Berita-berita Hoks Berita-berita Fitna Terkait Kepemimpinan Bapak Anies Baswedan Nah Semoga dengan Karena ini banyak yang nonton Semoga dengan Adanya informasi ini Yang selama ini Yang ikut-ikutan Memfitna Pak Anies Baswedan Terbuka matanya Bahwa ternyata Selama ini Tidak sedikit Rekan-rekan kita Saudara kita Raya Indonesia Dicekoki Dengan Berita-hoks Setingkat gubernur Dipuji oleh Dunia Ini sangat Luar biasa Kawan Ya Sangat luar biasa Bisa jadi Ada sekecil Sekelompok kecil Orang mungkin Ada saja mungkin Yang tidak sesenan Dengan berita ini Ya Dan bisa jadi Ya ini bukan Suho John Bukan menuduh Ya Cuma mengera-nggera Bisa jadi Ada sekelompok kecil Orang yang menghendaki Kegiatan formula E ini Tidak berjalan lancar Bisa jadi Ini Pak Hanis ya Ya kan Ya kan Ada sekelompok orang itu Yang suka menjelek-jelekan Kinerjanya Pak Hanis Apalagi ada Sekelompok kecil orang Yang menginginkan Agar formula E Tidak dilaksanakan Ya kan Ada yang Yang Menghambat Berjalan yang formula E Ada Tapi semua itu Terbantahkan Ya Tidak kalah pentinya Di sini Keberhasilan ini Karena doa Baik doanya Pak Hanis Doanya Yang simpati Kepada Pak Hanis Ya berdoa Kepada Tuhan Agar kegiatan ini Berjalan lancar Ini kan untuk kebaikan Untuk mengharumkan Nama baik NKRI Jadi sebenarnya Kita tidak perlu Ada yang iri Kalau kita merasa Bangsa Indonesia Yang ingin besar Harusnya bangga Harusnya bangga Karena ini Dunia Memoji Berjalan lancar Oh Mada eh Eh Mantap kali pun ini berita Ya sekali lagi Bagikan videonya kawan Dan saya doakan Semoga Pak Hanis Termasuk Bos Formula E Ya kan Pak Longgo ini Pak Alberto Longgo ini Diberkahi umur yang panjang Dimurahkan rejekinya Yang banyak Ya dan Diberkahi Umur yang panjang Dan kesehatan Serta keselamatan Terima kasih Pak Hanis Dan terima kasih Mister Longgo Dan seluruh Panitia Termasuk seluruh Pembalap-pembalap Formula E Mantap semuanya Termangsuk penonton Mantap semuanya Kami tunggu Kembali ke Indonesia The next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Harga Mati Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya